Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi pada perkuliahan sosiologi pertanian Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dengan topik masyarakat desa dan kota Pada pertemuan kemarin kita sudah belajar pemukiman desa dan pada kesempatan kali ini kita akan lebih belajar lagi terkait dengan masyarakat desa dan kota Kalau kita berbicara sosiologi pertanian pastinya ada keterkaitan antara desa dan kota karena memang antara desa dan kota itu menjadi dua hal yang tidak bisa dibisahkan Sama-sama mereka dihuni oleh manusia dan sama-sama manusia yang tinggal di sana itu memiliki kebutuhan yang saling terkait Desa mensuplai kota, kota menjadi provider ataupun menyediakan lapangan kerja atau menerima apa yang disuplai oleh desa Suplai desa itu bisa banyak hal bisa berupa bahan baku bisa berupa tenaga kerja ataupun sumber daya lainnya Oke kita lanjutkan untuk pembahasan pada topik kali ini yang pertama coba kita cermati apa yang kita artikan sebagai sebuah masyarakat kita sebut sebagai masyarakat ketika memang ada manusia yang berkumpul di sana yang menetap gitu ya yang menetap lebih dari dua ataupun tiga yang intinya banyak Kalau di sana hanya terdiri oleh satu atau dua atau tiga itu terlalu sedikit Ketika kita sebut sebagai masyarakat itu pasti jumlahnya banyak dan mereka berkumpul atau menetap pada suatu daerah dan ada norma atau aturan yang mengikat mereka Kalau kita bicara tentang aturan saya rasa ini tidak harus berupa aturan tertulis dari pemerintah ataupun undang-undang tapi norma atau aturan masyarakat itu bisa berupa banyak hal bisa jadi aturan yang mengikat itu adalah ketika ada orang datang itu harus atas persetujuan orang-orang yang ada di sana atau dan sebagainya Terus kemudian ketika ada yang membutuhkan bantuan yang lain harus membantu dan sebagainya Dan aturan-aturan ini itu tidak harus tertulis Tapi terkadang memang norma-norma yang ada di dalam masyarakat itu sesuatu yang tidak tertulis tapi diakui dan dipatuhi oleh semua anggota masyarakat Kemudian kita bicara tentang syarat timbulnya masyarakat Yang pertama tadi sudah saya sampaikan harus ada pengumpulan manusia yang banyak Selanjutnya telah bertempat tinggal di suatu daerah tertentu dalam waktu yang lama Jadi kalau memang mereka itu menetap pada suatu daerah pada jangka waktu yang pendek saya rasa tidak bisa disebut sebagai sebuah masyarakat Masyarakat itu adalah tadi berkumpulnya manusia yang banyak kemudian bertempat tinggal pada waktu atau kurun waktu yang lama kemudian ada aturan yang mengatur untuk kepentingan bersama itu perlu dicermati Kalau memang semisal kenapa kok harus ditentukan waktunya harus lama karena ketika waktunya itu sedikit waktunya itu pendek biasanya tidak ada aturan yang mengatur biasanya mereka berkumpul berkumpul sendiri-sendiri dan mereka melakukan kegiatan sendiri-sendiri tanpa ada aturan yang mengatur tapi ketika manusia yang banyak itu berkumpul pada suatu tempat dan waktunya relatif lama itu mereka nanti akan berdiskusi akan berembuk membuat sebuah aturan yang membuat kerja mereka lebih gampang atau membuat kehidupan mereka tidak terganggu gitu ya saling menghargai tenggang rangsah saling membantu dan sebagainya Selanjutnya empat prinsip hubungan yang mengikat kelompok manusia ini menurut Kunchoro Ningrat pada 1967 saya rasa meskipun sumber yang kita ambil pada kesempatan kali ini adalah sumber yang relatif tua atau lama tapi ini masih cukup relevan ketika kita memang ingin membahas terkait dengan hubungan yang mengikat kelompok manusia apa itu prinsipnya yang pertama prinsip hubungan kekerabatan atau persekutuan hukum genealogis gitu ya gini terkait dengan prinsip hubungan kekerabatan ini saya rasa ada sebuah masyarakat dimana mereka itu membentuk masyarakat itu muncul dari adanya hubungan kekerabatan meskipun hubungan kekerabatan ini tidak langsung hubungan darah yang dekat gitu ya semisal kakak adek atau paman tapi bisa jadi nenek moyang mereka itu adalah sama terus mereka membuat sebuah pemukiman dan membuat menjadi sebuah masyarakat di sana jadi ada prinsip hubungan kekerabatan selanjutnya prinsip hubungan tempat tinggal jadi ketika memang tempat tinggal mereka sama itu bisa menjadi bagian dari prinsip hubungan tempat tinggal gitu ya selanjutnya ada prinsip tujuan khusus saya rasa masyarakat atau perkumpulan manusia banyak yang bertempat tinggal di suatu daerah kemudian memiliki aturan saya rasa mereka memiliki tujuan yang khusus tujuan yang khusus apa ya bisa jadi mereka membuat masyarakat itu membuat aturan aturan atau norma itu karena ingin pekerjaan mereka lebih mudah atau mungkin mereka membuat dalam masyarakat tersebut ada sub-sub kelompok apa itu contohnya semisal kelompok tani ataupun kelompok arisan dan sebagainya dan itu nanti bisa menjadi tujuan khusus masyarakat di sana ya bisa berbentuk tujuan khusus secara sosial biar keakrapan mereka ada tidak ada konflik dan sebagainya kemudian tujuan khusus secara ekonomi ketika ada kelompok tani pastinya mereka bisa sharing terkait dengan masalah-masalah pertanian atau terkait dengan cara-cara pertanian yang mungkin satu sama lain bisa saling membantu selanjutnya adalah prinsip hubungan yang tidak timbul dalam masyarakat pedesaan itu sendiri tetapi datang dari atas seperti adanya aturan-aturan undang-undang yang dibuat pemerintah ya kita bisa ambil apa itu ya adanya pengaturan terkait dengan masyarakat apa itu biar mereka rukun adanya rukun tangga RT kemudian ada rukun warga kemudian juga ada kemudian naik ke kelurahan dan sebagainya itu adalah prinsip hubungan yang tidak timbul dalam masyarakat tersebut tapi datang dari atas atau pemerintah yang lebih atas gitu ya selanjutnya kita bicara terkait dengan pengertian desa kalau desa ini adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat atau pemerintahan tersendiri jadi ketika memang ada masyarakat kemudian membuat suatu kesatuan hukum di sana ada norma-norma dan kalau sekarang itu kita ada yang namanya secara nama administratif gitu ya ada desa kemudian di sana ada lurah terus kemudian kalau di bawahnya ada duku atau dusun di sana ada kepala duku atau kepala dusun di bawahnya ada RT, RW dan sebagainya itu menjadi suatu kesatuan hukum gitu ya kalau pada daerah-daerah perdalaman saya rasa mereka juga memiliki hukum-hukum tertentu meskipun tidak tertulis kalau di daerah-daerah yang sudah berkembang saya rasa ini sudah tertuang pada hukum-hukum tertulis atau hukum-hukum pemerintah kalau menurut ahli lainnya menurut Bintaro desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi kenapa disebut persatuan geografi karena mereka tinggal pada satu tempat yang sama kemudian sosial sosial apa ya mereka berkumpul kemudian ada interaksi sosial di sana saling ketergantungan ekonomi saling membantu gitu ya terkait dengan kegiatan ekonomi kalau desa relatif pada pekerjaan-pekerjaan berupa yang terkaitan dengan alam contohnya pertanian perkebunan gitu ya atau peternakan dan mereka saling membantu atau mungkin ada barter ada jual-beli dan sebagainya politik di sana pasti ada politik politik di sini saya rasa teman-teman jangan sampai mengartikan seperti arti politik sempit yaitu seperti bernegara gitu ya ada partai ada dan sebagainya enggak politik itu adalah suatu cara atau suatu upaya dimana untuk mempermudah mereka mereka melakukan jalan-jalan tertentu gitu ya nah ini di dalam masyarakat pastinya ada politik di sana manajemen pemerintahan dan sebagainya dan kultur atau budaya budaya saya rasa ini menjadi poin penting dalam sebuah pengertian desa itu gitu ya selainnya kalau menurut ahli lainnya menurut Paul Landis desa adalah penduduknya yang kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri punya pergaulan hidup yang saling mengenal saya rasa ini sudah kita bahas pada materi sebelumnya terkait dengan pemukiman desa ada pertalian perasaan kemudian ada cara berusaha atau ekonomi yang memang secara umum mereka bergerak di bidang agraris gitu ya atau pertanian selainnya kita bicara terkait dengan karakteristik masyarakat desa kalau karakteristik masyarakat desa ini juga sudah kita singgung atau beberapa sudah kita bahas pada materi sebelumnya terkait dengan pemukiman desa yang pertama ada homogen gitu ya mereka biasanya homogen kemudian menekankan anggota keluarga sebagai unit ekonomi nanti teman-teman ketika skripsi saya rasa ketika analisis ekonomi tenaga kerja itu ada dua tenaga kerja dalam keluarga dan tenaga kerja luar keluarga kalau untuk menghitung penerimaan nanti beda sendiri untuk menghitung keuntungan beda sendiri gitu ya harus diinklutkan mana anggota keluarga harus diinklutkan atau tidak itu nanti menjadi analisis tersendiri oleh karena itu ketendurungan di desa ketendurungan di desa itu memang anggota keluarga itu dimasukkan menjadi unit ekonomi atau menjadi tenaga kerja yang biasanya memang tidak dibayar selanjutnya faktor geografis itu sangat berpengaruh ya tentu saja faktor geografis itu sangat berpengaruh terkait dengan kedekatan mereka dengan sumber daya atau mungkin terkait dengan topografi dan sebagainya selanjutnya hubungan sesama anggota masyarakat lebih intim ya lebih dekat karena memang desa itu masyarakatnya cenderung mereka saling mengenal gitu ya dan pengertian karakteristik-karakteristik dari pakar lain nanti bisa dibaca kembali intinya memang masyarakat desa itu memiliki ciri khas tersendiri yang itu nanti menjadi pembeda dengan masyarakat kota kalau kota sendiri itu adalah suatu tempat yang kepadatan penduduknya tinggi rumah-rumahnya berkelompok kompak mata pencarian penduduk relatif bukan pertanian mereka biasanya bekerja pada sektor industri jasa perdagangan dan sebagainya sarana-perasarana tersedia lengkap seperti banyaknya bangunan-bangunan besar dan tinggi perkantoran jalan yang lebar dan baik dan pusat pertokohan tempat hiburan jaringan listrik dan jaringan air minum dan sebagainya mereka lebih tersedia dengan baik karena memang biasanya kota itu menjadi pusat ekonomi pusat pemerintahan jadi pemerintah itu banyak fokus membangun fasilitas-fasilitas itu di kota karena mereka pejabat-pejabat kemudian tenaga kerja pemerintahan itu banyak tersentral di kota dan juga menjadi pusat ekonomi otomatis ketika mereka ingin mengguide investor itu mereka melihat kota itu bagaimana apakah mudah dijangkau apakah fasilitas tersedia dengan baik pastinya investor akan melihat di sana oleh karena itu biasanya pemerintah kota pemerintah itu banyak memfokuskan pembangunan di kota kalau sejarah terbentuknya kota itu ada masa pramodernisasi kalau di masa pramodernisasi itu kota relatif kalau teman-teman melihat film-film film-film koboy gitu ya itu juga ada kota-kota seperti itu ada perkumpulan pemukiman kemudian disitu menjadi pusat ekonomi dan pusat pemerintahan dan sebagainya tapi dari sisi modernisasi itu belum tampak tapi sudah menjadi perkumpulan atau menjadi sentra ekonomi kepadatan penduduknya tinggi gitu ya dan fasilitas-fasilitas juga sudah tersedia dengan baik itu pada masa pramodernisasi selanjutnya kalau kota pada masa modernisasi itu ya kita bisa lihat pada masa-masa 1900an gitu ya saya rasa 1800an sudah mulai dan itu berkembang lebih ketika masa-masa 1900 dimana kota-kota itu sudah lebih berkembang dengan adanya modernisasi selanjutnya pada tahap globalisasi ini kota lebih berkembang lagi karena memang pada tahap modernisasi itu kota sangat berkembang tapi cakupannya lebih ke sisi masih regional ataupun nasional banyak urbanisasi atau migrasi penduduk dari desa ke kota tapi levelnya masih di level regional ataupun nasional tapi ketika kita sudah masuk pada tahap kota kota tahap globalisasi itu levelnya sudah internasional dimana banyak investor yang masuk banyak tenaga kerja luar yang masuk kemudian membangun banyak hal di kota-kota itu karena menjadi bagian dari proses globalisasi atau pertukaran perdagangan dan sebagainya antar negara tidak ada batas di sana dan ini membuat perkembangan kota semakin pesat dan fasilitas-fasilitas yang disediakan tidak terbatas hanya untuk lokal saja atau mungkin selera lokal tapi juga dibuat untuk selera internasional juga karena memang banyak pendatang dari luar negeri ciri-ciri sosial masyarakat kota di sana masyarakatnya lebih heterogen apalagi sudah masuk pada tahap globalisasi itu lebih heterogen lagi kalau melihat dari sisi nasional pastinya orang-orang dari berbagai daerah kalau di Jakarta kita bisa lihat mulai dari Sabang sampai Merauke saya rasa orang-orang banyak yang ada di Jakarta kita bisa temukan di Jakarta apalagi ketika kita melihat tahap globalisasi di Jakarta itu dari banyak negara juga ada di Jakarta oleh karena itu kita bisa sebut sebagai di kota itu masyarakatnya sangat heterogen atau bermacam-macam gitu ya kemudian individualisme dan materialistis gitu ya karena memang tuntutan hidup di kota itu lebih tinggi daripada di desa di kota itu ritme hidupnya lebih cepat ritme hidupnya lebih 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 ketat gitu ya karena mereka harus mengejar target mereka harus mengejar berbagai tuntutan biaya hidup tinggi gitu ya kemudian apa-apa mahal itu membuat mereka fokus pada dirinya sendiri jadinya mereka individualisme kemudian karena tuntutan ekonomi yang tinggi itu mereka menjadi materialistis beda sama yang ada di desa toleransi sosial lebih rendah ya tadi individualisme gitu ya karena individualisme mereka selfish gitu ya membuat toleransi sosial lebih rendah kemudian jarak sosial jarak sosial interaksi sosial ya biasanya sebatas pada hubungan kerja kalau hubungan yang lebih intim atau hubungan yang semisal pertemanan yang lebih lebih dalam itu biasanya terbatas pada orang-orang yang memang sudah punya histori pertemanan semisal teman SMA teman SMP teman SD dan sebagainya gitu ya kemudian penilaian sosial itu juga muncul saya rasa relatif berbeda gitu ya antara masyarakat desa dengan masyarakat kota terkait dengan penilaian sosial mereka menilai orang lain bagaimana gitu selanjutnya terkait dengan perbedaan interaksi sosial masyarakat desa dan kota area kontak masyarakat pedesaan lebih sempit dan terbatas daripada masyarakat perkotaan otomatis ya karena mereka homogen kemudian totalitas kontak yang dilakukan masyarakat pedesaan bersifat langsung atau face to face sedangkan masyarakat kota mempunyai hubungan yang tidak langsung ini relatif ya karena memang di desa itu beberapa teknologi komunikasinya belum semaju di kota selanjutnya kontak di pedesaan bersifat personal sedang di kota bersifat impersonal karena memang di desa itu kan saling mengenal jadi kontaknya itu bersifat personal selanjutnya faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota itu adanya wilayah yang saling melengkapi komplementary regional komplementary tadi sudah di halaman judul sudah sedikit saya singgung bahwasannya memang desa dan kota itu punya interaksi yang erat apalagi terkait dengan tenaga kerja sumber daya dan sebagainya aliran uang dan sebagainya adanya kesempatan untuk saling intervensi antara desa dan kota itu mereka bisa saling intervensi desa bisa intervensi kota karena memang desa menyediakan banyak sumber daya kota juga bisa intervensi desa karena misal kota itu menyediakan menyediakan aliran uang dan sebagainya selanjutnya adanya kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang karena memang biasanya jalur antara desa dengan kota itu dibuat agar memang aliran barang aliran jasa itu lebih mudah ciri pembeda kehidupan masyarakat desa dan kota itu pentingnya kelompok inti dan peranan kelompok inti di kalangan penulis desa jadi kalau di desa itu biasanya ada motor penggerak generator kelompok inti yang menggerakkan masyarakat tersebut selanjutnya ada masyarakat desa saling kenal secara akrab memang karena memang mereka homogen dan kontak mereka secara personal biasanya kemudian adanya homogenitas dalam mata pencarian kelas sosial latar belakang etni dan ideologi homogen tadi ya hubungan masyarakat desa dan kota tadi sudah saya jelaskan ini terjadi secara alami alami kenapa ya karena memang saling membutuhkan otomatis akan terjadi saling menyediakan ada yang menyediakan aliran uang ada yang menyediakan aliran sumber daya coba kita simpulkan terkait dengan perbedaan masyarakat desa dan kota yang pertama terkait dengan jumlah dan kepadatan penduduk desa lebih renggang kemudian kota lebih padat lingkungan hidup desa itu lebih asri kota itu lebih mungkin banyak kurang asri gitu ya karena mereka lebih didominasi oleh gedung gedung mata pencaharian desa lebih ke sisi yang ketergantungan terhadap alam pertanian perkebunan kemudian peternakan kalau di kota itu lebih ke sisi industri jasa kemudian industri jasa perdagangan dan sebagainya corak kehidupan sosial tadi ya ada kalau di kota itu kalau di kota itu individualisme kalau di desa itu kontaknya lebih personal tenggang rasanya tinggi stratifikasi sosial di kota itu lebih tinggi karena memang mereka tuntutannya banyak dan kalangan atau kelompok manusianya banyak yang berbeda selanjutnya mobilitas sosial di kota itu lebih ketat lebih tinggi lebih cepat gitu ya terkait dengan ritma hidupnya dan di desa itu kebalikannya pola interaksi sosial itu juga berbeda polanya kalau di desa itu lebih ke sisi personal kalau di kota itu lebih ke sisi bisnis atau berbeda lagi solidaritas sosial tadi ya di kota itu lebih rendah daripada di desa kemudian kedudukan dan hirarki di sistem pemerintahan itu juga saya rasa kota itu lebih banyak mendapatkan perhatian daripada desa karena memang kota itu menjadi pusat ekonomi dan pusat pemerintahan dan itu menjadi wajah dari pemerintah di sana jadi mereka banyak memfokuskan pembangunan di kota coba kita lihat contoh dari pertumbuhan desa dan kota kalau di gambar sebelah kiri gambar sebelah kiri ini adalah perkembangan desa dan kota di Amerika gitu ya kita kita coba lihat garis ungu ini adalah pertumbuhan penduduk pertumbuhan populasi di desa ini sangat menurun drastis gitu ya dibandingkan pertumbuhan populasi di kota kita bisa lihat karena memang banyak apalagi anak-anak muda zaman sekarang kaum milenial itu banyak mencoba atau lebih cocok hidup di kota karena apa-apa ada teknologi maju dan sebagainya kalau di desa mereka harus lebih bekerja keras meskipun di kota juga bekerja keras tapi tipikal kerja kerasnya itu berbeda jadi banyak kaum milenial atau anak-anak muda sekarang yang lebih cocok atau lebih memilih untuk bekerja di sektor-sektor yang non-pertanian atau sektor-sektor yang tidak mengandalkan fisik bisa jadi di industri di manajemen di perbankan di perdagangan atau di jasa kalau kita bandingkan di Indonesia kalau di Indonesia itu memang pertumbuhan penduduk di di desa itu awalnya memang naik tapi terus turun ya pada awal-awal 1971 sampai 1980 itu memang naik tapi rata di tahun 1990 dan 2000 sampai 2010 saya rasa untuk periode 2010 ke atas itu lebih menurun di penduduk desa karena banyak proses urbanisasi di kota kita lihat coba di garis merah garis merah ini adalah pertumbuhan penduduk di kota ini sangat naik drastis apalagi di periode-periode lebih dari 2010 itu lebih naik drastis ini faktor dari tadi ya ketenderungan anak-anak muda ketenderungan generasi sekarang itu lebih cocok untuk bekerja di luar pertanian karena memang dari sisi ekonomi itu lebih menjanjikan dari prestis itu lebih prestis gitu ya jadi mereka memutuskan untuk urbanisasi atau mungkin dari pekerjaan mereka melihat di kota itu lebih banyak pekerjaannya jadi mereka bermigrasi ke kota atau proses urbanisasi ini coba saya ambil dari sebuah artikel karya Libangma gitu ya tahun 2019 terkait dengan hubungan antara desa dan kota hubungan desa dan kota itu merupakan hubungan yang dasar gitu ya terkait dengan perkembangan sosial manusia dan ini adalah hubungan yang sangat penting untuk pengembangan regional gitu ya perkembangan wilayah karena memang saling mendukung dan kemudian integrasi antara desa dan kota tidak dipertimbangkan hanya terkait dengan perbedaan antara desa dan kota tapi juga harus mempertimbangkan terkait dengan koordinasi ekonomi sosial dan lingkungan ini juga penting tidak hanya perbedaannya saja tapi juga mempertimbangkan ekonomi sosial dan lingkungan bisa jadi kota itu meminta banyak sumber daya dari desa tapi tidak mempertimbangkan lingkungan itu juga tidak baik ataupun kota itu menyediakan industri tapi tidak pernah mempertimbangkan lingkungan itu juga nanti tidak akan baik karena akan mempengaruhi semisal kesuburan tanah ataupun mencemari sungai yang itu menjadi sumber penghidupan di desa jadi harus mempertimbangkan ekonomi sosial dan lingkungan kalau ini saya ambil dari penelitiannya Chen Kung Kui ini judulnya Land Use Transition and Urban Rural Integrated Development Theoretical Framework and China's Evidence coba kita lihat disini ini terkait dengan pengembangan urban rural integrated development coba kita disini lihat aliran elemen disana ada aliran penduduk aliran populasi kemudian ada pertukaran lahan ada sirkulasi modal nah ini penting antara desa dan kota harus balance kemudian ada terkait dengan keadilan atau kesesuaian antara urban dan rural disana ada terkait dengan keadilan terkait dengan samanya pembayaran gitu ataupun gaji agar memang di desa itu nanti tidak terlalu banyak orang yang migrasi ke kota kalau memang gaji di desa itu tidak terlalu jauh dari kota itu nanti urbanisasi ataupun migrasi orang dari desa ke kota itu nanti bisa dicegah karena kalau sampai proses urbanisasi itu terus terjadi nanti pertanian akan ditinggalkan dan tidak ada lagi yang menjaga pertanian Indonesia jadi harus dipertimbangkan terkait dengan proses ekonomi ini atau menjaga proses ekonomi di desa agar tidak terlalu jauh dari kota agar proses urbanisasi tidak terlalu tinggi kemudian harga lahan itu juga disamakan ya memang ini agak susah ya harga lahan di kota itu lebih tinggi sangat lebih tinggi dari desa tapi ketika ini mencoba untuk disamakan itu nanti juga bisa menjadi pembentung dari proses urbanisasi agar memang pengembangan urban rural ini bisa bergembang dengan baik nah ini equal development rights nah ini agak susah ya memang tadi sudah saya jelaskan pemerintah itu banyak fokus pengembangan atau pembangunan di kota mereka jarang ya meskipun fokus juga di desa tapi kalau dilihat dari proporsi itu lebih banyak di kota oleh karena itu agar tidak ada kesenjangan tidak ada ketimpangan pembangunan saya rasa hak pembangunan itu harus disamakan antara kota dan desa kemudian untuk pembangunan itu juga harus ada koordinasi gitu ya koordinasi terkait dengan pembangunan desa dan kota dan ini adalah flowchart terkait dengan ide dari Chen K ini ya bagaimana pengembangan desa dan kota itu menjadi satu kesatuan dan tidak adanya ketimpangan pembangunan antara satu dengan yang lainnya agar memang pengembangan urban rural itu bisa dikembangkan dengan baik saya rasa materi hari ini cukup sekian silahkan setelah mendengarkan materi ini secara tuntas silahkan mengerjakan tugas yang sudah ada di e-learning terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati